Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Terima kasih telah mempercayakan perjalanan tour anda bersama kami di Yumebea Tour kali ini Perkenalkan nama saya Petrus, sebagai pemandu wisata bapak ibu semuanya Selama beberapa hari ke depan nanti kita akan bersama-sama Tour jalan-jalan menelusuri Jepang di rute kita kali ini yang kita namakan dengan rute Golden Route Sorry banget teman-teman, kirain lagi dibis, lagi mandu wisata, maklum Udah lama gak pegang mic bus pariwisata, kirain lagi pegang mic ini, saya lagi bawa tour di bus Thank you banget teman-teman yang udah mampir meluangkan waktunya untuk video kali ini Hari ini kita akan bahas sama-sama, kita akan sharing sama-sama mengenai rute tour di Jepang Pastinya sebelum berangkat jalan-jalan, kita pasti harus nyusun yang namanya itinerary atau rute dulu dong ya Dan juga menyiapkan apa yang harus kita siapkan sebelum berangkat Baik itu tiket pesawat, rencana rute perjalanan, bookingan hotel, dan lain sebagainya Pastinya kita harus membuat planning kita sebaik mungkin Supaya nanti di lapangan kita bisa jalan-jalan dengan enak, kita bisa enjoy perjalanan kita dengan baik Di video kali ini saya akan sharing beberapa rute tour perjalanan yang di dunia pariwisata Jepang dikenal dengan nama rute Golden Route Rute yang akan kita bahas kali ini ada beberapa pattern, tetapi yang saya akan bahas khususnya adalah Yaitu Golden Route yang dimulai dari Tokyo dan selesai di Osaka Oke yuk, sama-sama kita mulai pembahasan mengenai Golden Route kita kali ini Satsoku Ikimashou Sebelum kita masuk ke topik utama lebih detail lagi Kita lihat sedikit informasi Jepang secara umum dulu Yaitu mengenai musim dan pulau atau region mana aja yang ada di Jepang yang bisa kita kunjungin Mengenai musim, Jepang adalah negara yang memiliki 4 musim Yaitu musim semi di bulan Maret sampai bulan Mei Lalu musim panas bulan Juni sampai bulan Agustus Musim gugur bulan September sampai November Dan yang terakhir musim dingin bulan Desember sampai ke Februari Perlu diingat teman-teman semua, kalender daripada musim di Jepang ini adalah secara keseluruhan Tentunya ketika kita memutuskan untuk pergi ke Jepang Yang pertama kita harus tentukan adalah kapan periode kita datang Dan juga rute mana yang akan kita kunjungi Karena kedua faktor ini juga merupakan faktor penting Untuk kita mengatur kapan periode kita harus jalan-jalan Kapan kita ingin liburan, di musim apa di Jepang kita ingin nikmati Dan rute apa yang kita ingin jalani waktu kita datang ke Jepang Kita contohkan misalnya musim semi Khususnya ketika teman-teman ingin datang melihat Sakura di Tokyo Kita bisa lihat di sini range musim semi itu adalah bulan Maret sampai bulan Mei Sedangkan Tokyo sendiri biasanya tiap tahun bunga Sakura itu mekar Di akhir Maret di atas tanggal 25 sampai April awal Nah misalnya kalau teman-teman berencana melihat bunga Sakura di Tokyo Tapi keburu beli tiket pesawatnya Di pertengahan Maret Teman-teman harus membuat rute daerah Sakuranya mekar lebih cepat Dibandingkan daerah Tokyo Misalnya di bagian selatan Jepang Seperti Kyushu dan lainnya Jadi jangan lupa teman-teman untuk cek kembali musim apa Dan rute mana yang teman-teman ingin pilih untuk jalan-jalan ke Jepang Oke kita lanjut ke topik selanjutnya Yaitu pulau atau daerah mana aja yang ada di Jepang Yang bisa kita kunjungi ketika kita menyusun rute perjalanan kita Yuk kita lihat sama-sama Pertama ada Hokkaido Pulau yang paling utara di Jepang Lalu yang kedua adalah Honshu Di pulau utama ini yang kita kenal dengan nama Honshu Sebenarnya juga terdiri dari beberapa daerah lagi Yaitu Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, dan Chugoku Penyebutan ini jarang digunakan di dunia pariwisata luar negeri Tetapi lebih banyak digunakan untuk pariwisata domestik Sebagai cara pembagian penyebutan daerah yang lebih detail lagi Lalu ada Shikoku Ini juga merupakan salah satu destinasi wisata domestik yang terkenal juga Tetapi masih belum banyak didatangi oleh para turis mancanegara Satu pulau yang terdiri dari 4 prefektur Kira-kira jaraknya sekitar 2-3 jam dari Osaka Dan yang terakhir pulau di daerah selatan Ada Kyushu dan Okinawa Okinawa sendiri sebenarnya posisinya bukan di sini ya teman-teman Tapi lebih ke selatan lagi Dan secara garis besar biasanya banyak disebut dengan Hokkaido, Honshu, Kyushu, dan Okinawa Oke akhirnya sampai juga di topik utama Yaitu rute info kita mengenai Golden Route Kita langsung mulai aja Kita lihat sama-sama di sini starting point dan goalnya Kita anggap startnya dari Tokyo dan selesai di Osaka Ada Haneda dan Narita sebagai starting point Dan yang terakhir selesai di Kansai Airport Kemudian di bagian tengah ada passing atau transit Teman-teman skip aja gak perlu digubris Langsung aja kita mulai Poin pertama Narita International Airport atau Haneda Saya buat di sini starting point Angka satunya ada dua Karena tergantung flight teman-teman tibanya di mana Yang kedua ada Tokyo Station Atau daerah Tokyo Yang ketiga ada Kawaguchi Station Atau daerah Lake Kawaguchi Nah untuk daerah Kawaguchi Lake dan sekitarnya Saya pribadi lebih senang lebih menyarankan untuk pulang pergi dari Tokyo Pagi-pagi sekali menuju daerah Kawaguchi sekitar 1,5-2 jam Kemudian sore kembali ke Tokyo lagi Kenapa saya lebih prefer untuk pulang pergi dari Tokyo Karena mengingat hari selanjutnya kita harus pergi pindah kota atau pindah provinsi Ke Nagoya atau ke Kyoto Sedangkan kalau kita menginap di daerah Kawaguchi dan besoknya harus pergi pindah provinsi Dengan menggunakan Shinkansen ke Nagoya atau Kyoto Buat saya sendiri akan lebih mudah Kalau saya berangkat atau start dari Tokyo Langsung menuju Nagoya atau Kyoto Station Jadi Kawaguchi-konya tidak nginep Tapi balik lagi namanya masing-masing punya schedule Teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing Banyak jalan menuju Nagoya Menuju Kyoto Bukan banyak jalan menuju Roma Banyak sekali alternatif yang teman-teman bisa cari Tapi kalau saya pribadi Mana yang lebih gampang dan tidak menyulitkan kita di lapangan Mengingat karena kita tidak menggunakan jasa tur Kita harus tarik-tarik koper Kita harus naik turun bus umum Kita harus pindah stasiun kereta dan lain seterusnya Buat saya lebih gampang untuk berangkat lewat Tokyo Nah saya buat disini angka 4 nya ada 2 Ini teman-teman bisa pilih Apakah mau mampir juga di Nagoya Atau Nagoya nya di skip dan langsung ke Kyoto Kemudian ke Osaka Dan yang terakhir Kansai International Airport Dan ini semua kota-kota yang kita lihat sama-sama tadi Merupakan kota-kota besar atau kota-kota utama Yang berada di rute Golden Route ini Nah rute Golden Route ini banyak sekali Biasanya dikunjungi oleh turis-turis yang baru pertama kali datang Apakah menggunakan jasa tour and travel dari Indonesia Atau jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan umum secara pribadi Dan untuk kategori jalan-jalan di Golden Route ini Juga termasuk yang paling lengkap Kenapa? Karena di Golden Route sendiri Misalnya kita mau ke Disneyland atau Disney Sea ada Kita mau belanja ada Kita mau nongkrong di kafe-kafe yang keren ada Kita mau menikmati wisata kuliner ada Kita mau menikmati wisata alam juga ada Jadi secara kategori jalan-jalan Kota-kota di dalam rute Golden Route ini Cukup lengkap ya teman-teman Dan ini versi kedua Daripada Golden Route Nah ini teman-teman sebagai informasi aja Di Golden Route ini Sebenernya bisa kita balik rutenya Menjadi start di Kansai dulu Dan selesainya di Tokyo Bisa kita lihat disini rutenya sama persis Hanya saya puter Poin start dan goalnya Balik lagi teman-teman bisa cocokin masing-masing Kapan periode tanggal teman-teman mau datang Rutenya apa Dan jadwal tiket pesawat yang sesuai dengan budget Teman-teman bisa tentuin Dengan jumlah hari yang sama Dengan rute yang sama persis Jadi teman-teman punya dua opsi Mau start dari Tokyo Atau start dari Osaka Nah sekian teman-teman Untuk pembahasan rute Golden Route kali ini Dan untuk video-video selanjutnya Saya juga akan bahas rute-rute lainnya Yang ada disini Seperti misalnya Alpin Route Atau rute Shirakawa Go Yang bisa kita artikan dengan Golden Route versi alternatif Dan juga ada rute Hokkaido Kyushu dan Tohoku Stay tune terus di Yumebia Channel Karena saya akan update terus rute-rute lainnya Yang layak untuk dibahas Dan patut untuk diperbincangkan Dan dikupas secara tajam Setajam Gimana teman-teman videonya Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua Untuk menyusun rute Khususnya bagi teman-teman yang pertama kali ke Jepang ya Kalau ada pertanyaan mengenai Golden Route Atau seputar video ini Bisa silakan teman-teman feel free untuk ditanyakan Sebisa mungkin saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman Thank you banget sekali lagi teman-teman Jangan lupa mohon dukungannya Untuk di like, subscribe, dan share Yumebia Channel Supaya saya tetap dan terus semangat Untuk update rute-rute Jepang lainnya Yang pastinya gak kalah suruh juga Ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih banyak semua Mata no dooga de oaishimashou Arigatou gozaimasu Bye-bye Sub indo by broth3rmax